Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis. Sebagai platform yang terkenal dengan koleksi film dan serialnya, seperti yang kita tahu, Netflix juga menawarkan fitur menarik bagi para gamers, yaitu Netflix Game. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai game eklusif secara gratis yang sangat menguntungkan bagi para pelanggan. Netflix Game menyediakan beragam permainan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik gamer hardcore atau penggemar game kasual dengan pilihan yang sangat bervariasi, mulai dari petulangan aksi yang mendebarkan hingga teka-teki yang menantang pikiran. Nah, di video kali ini, Sista Seis akan merekomendasikan kembali beberapa game Android eklusif di bawah bendera Netflix yang bisa dimainkan secara offline dan termasuk dalam jajaran game terbaiknya yang tersedia. Oke, langsung saja, berikut 7 game mobile Netflix offline terbaik persis Sista Seis. Braid Anniversary Edition Braid Anniversary Edition merupakan versi terbaru dari game Vazel Valpomer yang hadir di Android bersama Netflix. Game ini sangat dihormati dan berkenang di hati gamers yang tepatnya pertama kali dirilis pada tahun 2008. Dibuat kembali dengan sentuhan modern dalam perayaan hari ulang tahunnya, rilis ulang game ini mencakup beberapa fitur baru termasuk karya seni yang ditetap ulang, animasi baru, dan lingkungan permainan yang lebih detail. Nah, kalian akan mengikuti petulangan seorang pria bernama Tim yang mencari seorang wanita bernama Frinches yang telah diculik. Saat bermain, kalian harus menafigasi berbagai level yang penuh dengan teka-teki waktu yang rumit sambil mengungkap misteri di balik hubungan antara Tim dan Frinches. Keseruannya, mekanika waktu tetap menjadi pusat dari gameplay Braid. Kalian dapat memanfaatkan kemampuan untuk membalik, memperlamat, dan memutar kembali waktu untuk menyelesaikan teka-teki dan mengalahkan musuh. Nah, meskipun terlihat seperti game Vlaplom sederhana, namun game ini memiliki sejenerasi yang mendalam dan kompleks melalui sejumlah petunjuk dan dialog tersembunyi yang rasanya akan mengundang kalian untuk menggali lebih dalam cerita tentang penemuan dan kehilangan cinta. Ya, overall untuk game Vlaplom yang cukup legendaris, Braid ini pastinya akan menarik kembali para pemain lawas untuk mengikuti kembali petulangan Tim di versi terbarunya ini. Katana Zero Katana Zero merupakan sebuah game aksi Vlaplomar RPG menarik yang kini diporting oleh Netflix menuju Android di tahun ini. Game ini memiliki setelah permainan Neon Wire yang akan mengajak para pemain menerjang kota distopia untuk mungka perhasia dari masa lalu. Di sebuah kota yang korup dan gelap, kalian akan mengendalikan seorang pembunuh bayaran bernama Subject Zero yang memiliki kemampuan untuk melambatkan waktu dalam pertarungan dan merancanakan serangan yang efektif. Cerita game ini berpusat pada upaya Subject Zero untuk mengungkap konspirasi yang lebih besar dibalik misinya sebagai pembunuh bayaran. Gameplay-nya sendiri berfokus pada aksi cepat dan refleks di mana kalian harus mengelabui musuh-musuh, menggunakan kemampuan slow motion untuk menghindari serangan, dan menyelesaikan level dengan ketepatan dan keterampilan yang tinggi. Setiap levelnya akan memperkenalkan tantangan baru termasuk musuh yang semakin sulit dan rintangan yang memerlukan reaksi yang cepat. Nah, bagi kalian penggemar game Valpermar Pixel yang membutuhkan manupar cepat disertai kisah kompleksnya yang seru, game ini harus kalian mainkan. Game Dev Tycoon Merupakan sebuah game peserta Netflix yang menyajikan tipe game simulasi bisnis, game ini akan mengajak pemain untuk merasakan pengalaman menjadi seorang developer atau pengembang game. Di mana nantinya, kalian akan memulai dari bawah dan membangun studio game sendiri, mulai dari membuat game sederhana hingga mengembangkan game AAA yang mendunia. Langkah yang harus kalian lakukan cukup panjang dan terstruktur, kalian harus membuat game sederhana dengan teks dan grafik, memilih genre game yang ingin dibuat, menetapkan harga gamenya, memasarkan gamenya, hingga memperbaiki game berdasarkan ulasan dari para pemain. Tersedia juga fitur menarik, seperti berbagai genre game yang bisa dibuat, sistem pengembangan game yang realistis, game yang seru dan adiktif sekali, visual yang menarik, dan masih banyak lagi. Ya, untuk kalian yang berangan-angan untuk menjadi seorang pembuat game, pastinya game asal Netflix ini harus kalian coba. The Case of the Golden Idol Game yang keempat ini merupakan game terbaru besutan Netflix yang menawarkan game petulangan misteri teka-teki dengan menggabungkan elemen detektif dan narasi yang kaya di dalam gamenya. Kisah pada gamenya berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius yang berkaitan dengan sebuah artefak kuno yaitu Golden Idol di abad ke-18. Pemain akan berperan sebagai seorang detektif yang harus mengungkap kebenaran di balik serangkaian kejahatan yang tersebar di berbagai lokasi dan periode waktu. Alur cerita yang kompleks dan penuh intrik membuat kalian nantinya terus terlibat dan penasaran untuk mengetahui kelanjutan kisahnya. Untuk gameplaynya, menggabungkan elemen fazil dengan investigasi detektif, kalian harus mencari petunjuk di berbagai lokasi, mengumpulkan bukti, dan menganalisis data untuk memecahkan misterinya. Yah, game ini menawarkan pengalaman detektif yang memuaskan dengan cerita abad pertengahan yang mendalam dan gameplay yang menantang semua penggabungan elemen fazil dengan narasi yang kuat membuatnya menjadi game yang layak dimainkan bagi kalian penggemar genre misteri dan petulangan teka-teki. Cozy Group Camp Spirit Cozy Group merupakan game mobile menarik bawaan Netflix yang menawarkan pengalaman RPG dengan sentuhan imut dan santai namun dipenuhi petulangan dan misteri di dalamnya. Berlatarkan sebuah pulau berhantu yang indah, pemain akan berperan sebagai seorang spirit skut yang bertugas untuk membantu roh-roh yang gentayangan menemukan kedamaian dan melanjutkan perjalanan mereka. Game play dari game ini sangat memikat dengan kombinasi antara eksplorasi, pencarian, dan interaksi dengan berbagai karakter roh yang unik di mana setiap roh memiliki latar belakang dan cerita pribadi yang harus diungkap oleh pemain melalui serang kermisi dan teka-teki. Salah satu daya tarik utama dari game ini adalah gaya seni yang menawan dan penuh warna, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman meskipun temanya berpusat pada roh-roh dan kehidupan setelah mati. Selain itu, game ini juga menawarkan elemen simulasi kehidupan yang kaya, kalian dapat berkebun, memancing, mengumpulkan sumber daya, dan membuat berbagai barang-barang untuk membantu roh-roh tersebut. Secara keseluruhan, game ini menawarkan kombinasi unik antara petulangan, misteri, dan simulasi kehidupan dengan visual yang menawan dan ceritanya yang mendalam. Game yang satu ini adalah franchise teranyar dari judul game lawas yang sudah populer yang kini Netflix meluncurkan kembali seri terbarunya Dumpsway dengan tambahan elemen permainan survival. Kalian di game ini akan dibawa ke dalam pengalaman baru dalam genre survival dumb ways dengan sentuhan kocak yang tentunya masih mengundang tawa. Periaraan berperan sebagai nubia itu seorang pengemara yang lugu dan malang di mana dirinya terdampar di alam liar tanpa bekal apapun kecuali hanya dengan otakmu yang cerdas atau justru dungu. Petulangan bertahan hidupnya tidak hanya tentang survive tetapi juga bertahan hidup dengan cara yang paling konyol mulai dari memetik buah hingga berburu hewan liar nantinya setiap tindakan akan dipenuhi dengan kekonyolan yang mengundang tawa. Layaknya seperti tipe game survival juga kalian harus mengumpulkan berbagai sumber daya mengelola basecamp, meningkatkan kemampuan hingga dapat juga melakukan pembuatan atau melakukan crafting. Ya, dengan alur cerita yang konyol alat-alat bertahan hidup yang aneh dan tantangan yang mengundang tawa game ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi kalian para penggemar game suruh pepal dan komedi. Storyteller Nah, yang terakhir, Storyteller sebenarnya merupakan game portingan yang sudah muncul sejak tahun lalu bersama Netflix namun tenang saja, teruntuk kalian yang belum pernah mencobanya kalian harus coba deh memainkan game ini. Game ini cukup menarik perhatian dengan konsepnya yang inovatif dan pendekatan naratif yang kreatif dimana dalam gamenya, kalian akan diberikan kesempatan untuk menjadi pencipta sebuah karangan cerita. Mekanik utamanya adalah sebuah buku cerita interaktif dimana setiap halaman diisi dengan panel-panel kosong yang harus diisi oleh kalian. Kalian akan diberikan elemen-elemen naratif seperti karakter, latar, dan objek yang dapat ditempatkan dalam panel-panel kosong tersebut untuk membentuk ceritanya. Keunikan dari game ini terletak pada fleksibilitas dan kebebasan yang ditawarkan kepada pemain tidak ada satu jawaban benar dalam menyusun cerita dan hal ini memungkinkan berbagai macam alur cerita dan hasil akhir yang berbeda berdasarkan pilihan dan imajinasi kalian. Tentunya konsep ini menorong pemain untuk bereksperimen dengan berbagai kombinasi almen naratif untuk melihat bagaimana cerita berkembang dan bagaimana karaktermu bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Selain itu, game ini juga menampilkan gaya seni yang sederhana namun menawan, warna-warna cerah, dan karakter-karakter yang diilustrasikan dengan baik menambah daya tarik visual yang memikat. Secara keseluruhan, game ini adalah contoh yang sempurna bagaimana media video game dapat digunakan untuk menceritakan kisah-kisah yang mendalam dan pribadi sekaligus memberikan hiburan yang berkualitas. Oke, itulah 7 game Android Netflix online terbaik 2024 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.